Baik, terima kasih Ibu Teresia. Selamat malam Bapak Ibu, Saudara, Saudari. Pada malam hari ini kita berjumpa kembali dalam doa bersama dan juga kita bersama hendak merenungkan tema hari ini Engkau lah anakku yang kukasihi. Sebelum kita memulai permenungan, sekali lagi terima kasih karena boleh hadir dan juga bersama berdoa bersama dengan Bapak Ibu, Saudara, Saudari sekalian. Dan juga terima kasih kepada Ibu Regina dan teman-teman karena tidak kapok untuk memulihkan saya kembali hadir pada malam hari ini. Dan selamat Natal, selamat tahun baru. Tentunya ini masih dalam suasana Natal. Nah, pada hari ini saya akan menawarkan sebuah refleksi permenungan terkait dengan apa yang kita rayakan pada minggu ini yaitu Pesta Pembaptisan Tuhan. Dan saya mengambil temanya adalah Engkau lah anakku yang kukasihi. Sebelumnya saya akan membacakan Injil dari Injil Lukas untuk membantu permenungan kita. Diambil dari Injil Lukas, bab 3, ayat 15 sampai dengan 16 dilanjutkan ayat 21 sampai dengan 22. Ketika Yohanes tampil di sungai Yordan, banyak orang menanti-nanti dan berharap dan semuanya bertanya dalam hati tentang Yohanes. Kalau-kalau ia adalah Mesias. Karena itu Yohanes berkata kepada semua orang itu, Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripada aku masih akan datang. Dan membuka tali kasutnya pun, aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan roh kudus dan dengan api. Ketika orang banyak itu semuanya telah dibaptis, dan ketika Yesus sedang berdoa, setelah ia juga dibaptis, terbukalah langit dan turunlah roh kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit, Engkau lah anak yang kukasihi, Kepadamu lah aku berkenan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpucilah Kristus. Baik, barangkali sudah ada yang pergi ke gereja pada hari ini, dan mungkin juga beberapa besok. Dan yang pada hari ini sudah ke gereja, barangkali sudah dibantu juga dengan permenungan dalam homili oleh para pastor pada hari ini. Semoga permenungannya juga semakin memperkaya, atau juga semakin menyegarkan apa yang menjadi rahmat yang sudah kita terima melalui sakramen baptis. Kalau kita bicara tentang pesta pembaptisan Tuhan, saya rasa ini menjadi kesempatan yang baik bagi kita untuk mensyukuri dan sekaligus menyadarkan, menyegarkan makna sakramen baptis yang telah kita terima. Saya yakin bahwa kita semua yang ada di ruangan Zoom ini sudah dibaptis. Entah dulu baptisnya tidur karena masih bayi seperti saya, atau juga baptisnya sudah bisa berdiri karena baptis dewasa. Nah, baptis menjadi peristiwa yang berharga bagi siapapun yang menerimanya. Saya mengatakan ini karena menjadi peristiwa yang sangat menarik. Ketika saya membaptis atau melihat perayaan baptisan, suasana yang ada di situ adalah suasana sukacita. Di mana suasana itu tergambar misalnya keluarga yang membaptiskan anaknya atau yang mau dibaptis, itu mengundang sanak-saudara, keluarga-keluarga dekat, atau para sahabat. Lalu suasana yang terjadi dalam perayaan itu sukacita. Lalu juga setelahnya mereka foto bersama, lalu juga masih dengan senyum, dengan suasana sukacita. Lalu foto itu di-share, menjadi sebuah deklarasi bahwa saya sudah membaptisan putra-putri saya atau saya sudah dibaptis. Bahkan tidak sedikit dari keluarga atau juga budaya tertentu yang juga dirayakan dengan pesta. Syukur, baptisan. Sama mengatakan bahwa baptisan memang menjadi suasana, menjadi rahmat yang semestinya kita syukuri dengan sukacita. Karena kita menerima rahmat roh kudus. Lalu apa yang bisa kita petik, kita renungkan dari Injil yang baru saja saya bacakan pada hari ini. Dalam Injil, hari ini Yesus dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Dan pada saat itu, ketika Yesus dibaptis dan berdoa, turunlah roh kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit, Engkau lah anakku yang kukasihi, Kepadamu lah aku berkenan. Saya tertarik dengan ayat ini, dengan kata-kata ini. Nah dengan apa yang terungkap melalui pernyataan ini, ini mau mengatakan bahwa di hadapan umum, identitas Yesus dimaklumkan. Yaitu sebagai anak Allah yang dikasihi. Lalu selain menjadi saat pemakluman identitas Yesus, Pembaptisan ini juga menjadi awal baginya tampil dan berkarya di masyarakat. Tampil dan berkarya bersama dengan orang banyak. Atau dengan kata lain, Yesus mengakhiri masa tersembunyi di Nazaret. 30 tahun di Nazaret, bersama dengan keluarga, dalam dinamika hidup di tengah keluarga. Lalu setelah dibaptis, Yesus berkarya, berkeliling dari desa ke desa, dari tempat satu yang ke lain, dari kota ke kota, mewartakan kabar baik, mewartakan kerajaan Allah. Pernyataan inilah anakku yang kukasihi, ini juga menjadi kekuatan Yesus dalam menjalankan perutusannya di tengah masyarakat sampai pariburna. Apa maksudnya sampai pariburna? Setelah pembaptisannya, kita tahu, misalnya kalau kita membaca Injil Lukas, di situ Yesus lalu pergi ke Padanggurun. Dan kita tahu apa yang terjadi di Padanggurun ketika Yesus berpuasa selama 40 hari. Identitas dan martabat Yesus sebagai anak Allah ternyata tidak membebaskan dia dari aneka tantangan dan godaan. Identitas anak Allah itu diuji dengan berbagai macam tantangan dan godaan. Di Padanggurun, Yesus diuji dengan tiga godaan, kita tahu. Ada tawaran iblis, yaitu keinginan daging. Yesus diminta untuk mengubah batu menjadi roti, karena sedang berpuasa lapar. Lalu juga ada godaan tentang kekuasaan, kerajaan duniawi. Yesus ditunjukkan dengan kemegahan, dengan kekuasaan yang ada di dunia. Lalu juga ada godaan kesombongan, popularitas. Nah, identitas martabat sebagai anak Allah tidak membebaskan Yesus dari tantangan dan godaan ini. Dan yang menarik adalah dan ini yang juga semestinya menjadi sikap kita. Yesus tidak terjebak dalam godaan iblis itu. Seluruh pilihan, pertimbangan, dan keputusan Yesus ketika berhadapan dengan tantangan dan godaan itu adalah ia selalu sadar, ia selalu ingat siapakah dirinya. Ia itu sebagai anak Allah yang dikasihi. Maka sebagai anak Allah yang dikasihi, tidak bisa tidak, Yesus hanya mau taat kepada Allah, hanya mau taat kepada perintahnya. Bukan taat pada iblis dan juga perintahnya. Tetapi taat pada Allah dan perintahnya. Sebagai juga wujud cinta dan kasihnya kepada Allah yang telah mengasihi. Nah, saudara-saudari yang terkasih, inilah martabat luhur dalam sakramen baptis yang juga kita terima sebenarnya. Kita diangkat menjadi anak Allah yang dikasihi. Nah, dengan identitas dan martabat yang sebegitu lukur dan mulia, Yesus hadir dan berkarya mewartakan kerajaan Allah di tengah masyarakat. Nah, bagaimana pewartaan itu menjadi konkret? Kita bisa melihat dalam seluruh gerak hidup Yesus. Dalam seluruh gerak pelayanan Yesus, apa yang ia lakukan. Yesus mengasihi semua orang tanpa membedakan. Yesus berbelas kasih dan mengampuni orang yang berdosa. Ketika berjumpa dengan orang yang sedang sakit dan mohon pertolongan penyembuhan, Yesus menyembuhkannya. Yesus menyembuhkan aneka penyakit. Yesus mengusir roh-roh jahat. Yesus mengkritik, meluruskan sikap perilaku menyimpang dari kebenaran dan lain sebagainya. Yang semuanya adalah wujud dari pewartaan tentang kerajaan Allah itu. Yesus menghadirkan, mewujud nyatakan, nilai-nilai baik. Sesuatu yang baik dalam kehidupan bersama. Selain itu adalah hal yang bisa kita renungkan bahwa Yesus tidak takut dan lari ketika berhadapan dengan penderitaan. Kita tahu itu ya. Yesus dalam akhir-akhir hidupnya, ia ditolak, ia dihianati, ia difitnah, diadili, yang semuanya berpuncak pada peristiwa salib. Ada penderitaan. Ada situasi yang tidak nyaman. Ada kehidupan yang sungguh-sungguh membuat dirinya terancam. Tetapi Yesus tidak lari. Yesus tetap setia menghadapi semua itu dengan kekuatan dirinya sebagai anak Allah yang dikasihi. dan yang lebih lebih menggetarkan lagi. Dalam situasi kehidupan dan juga pelayanan Yesus berhadapan dengan situasi dan keadaan yang demikian itu, ia tidak pernah berhenti berbuat baik. Ia tetap menyampaikan kebenaran, ia tetap menyampaikan warta baik kepada siapapun yang ia jumpai. Maka inilah satu hal yang yang menarik bagi kita, yang bisa menggerakkan kita bagaimana juga pada akhirnya kita menghayati sakramen baptis yang sudah kita terima. Dimana melalui sakramen itu kita juga yakin percaya bahwa kita pun juga mendapatkan anugerah rahmat sebagai anak Allah yang dikasihi. Seperti Yesus, anak Allah yang dikasihi. Nah, lalu lantas apa yang bisa kita bisa kita petik secara konkret? Dengan berbagai macam hal yang tadi saya sampaikan, sebenarnya menjadi katolik itu tampaknya atau menjadi orang-orang yang menghidupi sakramen baptis itu tampaknya berat. Sehingga banyak orang mengatakan mengapa kok orang untuk menjadi katolik itu persiapannya lama? Harus membutuhkan satu tahun atau mungkin juga ada yang lebih atau mungkin ada yang kurang. Tetapi yang saya dengar adalah beberapa orang mengatakan mengapa kok harus menjadi katolik itu harus belajar dulu sekian lama itu. Ya, mungkin itu dipengaruhi dengan dunia instan yang maunya cepat. Tetapi bukan soal cepat dan tidaknya, tetapi bagaimana orang padanya siap untuk menjadi orang katolik yang dibaptis. Karena kekatolikan, menghidupi sakramen baptis saya rasa membutuhkan komitmen yang kuat. Bagaimana tetap setia menghidupi identitas sebagai anak Allah ini. Lalu, apa yang bisa kita petik? Baptisan Yesus mengingatkan kita akan identitas dan martabat, serta misi kita saya rasa. Yang pertama adalah, ramah baptisan ini menjadikan kita dikuduskan. Menjadikan kita digabungkan dalam persekutuan gereja. Serta menjadi anak-anak Allah yang dikasihi. Maka, dengan situasi yang sedemikian itu, kita dipanggil untuk terus-menerus menyerupai Kristus dalam menghayati diri sebagai anak-anak Allah yang diguduskan. Dan dalam sakramen baptis, jelas, kita menyatakan kesanggupan dan janji setia untuk memelihara rahmat itu. Dan kita setiap tahun memperbarui sakramen baptis itu misalnya dalam perayaan Pasca. Nah, kesanggupan dan janji yang seperti apa? Barangkali sudah ada yang lupa. Nah, kesanggupan memberi teladan yang baik kepada anak. Serta menentang kejahatan dalam diri sendiri dan juga dalam masyarakat. Kesanggupan untuk menolak gudaan dalam bentuk tahayul, perjudian, dan hiburan yang tidak sehat. Kesanggupan untuk berjuang melawan tindakan dan kebiasaan yang tidak adil dan tidak jujur yang melanggar hak-hak asasi manusia. Inilah janji dan kesanggupan kita dalam kerangka untuk mewujudkan panggilan kekudusan kita. Dalam kerangka untuk menjaga identitas kita sebagai anak Allah yang dikasihi. Nah, janji dan kesetiaan itu diuji dalam hidup keseharian. Seperti Yesus yang pergi ke padang gurun diuji oleh iblis dengan berbagai macam godaan yang tujuannya adalah menjauhkan diri dari Allah yang telah mengasihinya. Yang tujuannya adalah untuk membuat orang menyimpang dari perintah, dari ganda Allah. Nah, maka inilah panggilan kita dan sekaligus tantangan kita bagaimana menghidupi janji dan kesanggupan untuk hidup dalam kekudusan di tengah tantangan hidup keseharian kita. Saya sering mengatakan kepada orang-orang yang membaptiskan atau dibaptis. Dengan menerima sakramen baptis, kita itu menerima rahmat yang berharga. Artinya kita diangkat menjadi anak Allah yang dikasih. Maka sebagai anak biasanya kalau kita berpikir secara manusiawi, kita akan mendapatkan warisan dari orang tua. Artinya orang tua itu akan mewariskan harta bendanya yang berharga itu bukan kepada tetangganya, tetapi kepada anak yang dikasihinya. Maka kita adalah sebagai anak-anak yang dikasihi, kita berharap dan yakin bahwa akan menerima warisan surgawi, rahmat keselamatan dari Allah Bapak kita yang mengasihi kita. Maka dengan rahmat yang sebegitu indah, sebegitu luhur itu, panggilan yang semestinya kita sadari dan kita upayakan terus-menerus adalah jangan pernah kita menggadaikan, jangan pernah kita menjual, jangan pernah kita menukar tombokkan warisan kita, yaitu rahmat keselamatan yang kita terima, rahmat baptisan sebagai anak-anak Allah itu. karena kita bisa jadi. Saya pikir seringkali kita mendengar orang karena demi jabatan meninggalkan gereja atau meninggalkan sakramen baptisnya. Atau orang demi sesuatu yang menurut dirinya itu baik, lalu karena sesuatu itu harus dicapai dengan mengorbankan iman kepercayaan, maka karena kudaan dan lain sebagainya mengambil itu dan meninggalkan iman dan gereja. Saya pikir kita bisa menemui banyak contoh terkait dengan ini. Maka kita sudah dibaptis, kita menerima rahmat surgawi, sakramen baptis, di mana kita diangkat menjadi anak-anak yang dikasihi, jangan pernah kita menggadaikan, menjual, menukar, tombokkan rahmat yang berharga ini. Lalu yang berikutnya, apa yang bisa kita petik? Dengan menerima sakramen baptis, kita diingatkan, kita dipanggil untuk ikut ambil bagian dalam mewartakan kerajaan Allah. Seperti Yesus. Ketika ia dibaptis, ia tampil di depan publik, lalu sejak saat itulah ia mulai mewartakan kerajaan Allah di depan publik, di hadapan orang banyak. Maka inilah panggilan kita. Dari seperti Yesus, keluar dari hidup tersembunyi, menuju hidup publik, kita juga dipanggil untuk hidup dalam aneka perbuatan baik dan juga pelayanan-pelayanan yang mungkin yang bisa kita kerjakan sebagai putra dan putri Bapak untuk memberikan kesaksian. sebagaimana Yesus yang berkeliling dari tempat satu ke tempat yang lain berbuat baik mewartakan kerajaan Allah. Inilah panggilan kita yang bisa kita wujudkan dalam aneka bentuk pelayanan. Pelayanan di tengah keluarga, pelayanan di gereja, pelayanan di masyarakat, atau dimanapun kita beradab. Tetapi kita juga perlu sadar kalau kita berpikir atau berbicara tentang pelayanan, maka kita juga harus berpikir tentang keseimbangan. Artinya apa? Kita boleh melayani siapapun, tetapi jangan lupa bahwa kita berangkat dari keluarga. Keluarga harus dilayani, tetapi juga jangan berhenti hanya di tengah keluarga. Kita harus melayani di tengah gereja, misalnya. Tetapi jangan lantas kita berpusat di gereja lalu melupakan keluarga. lalu bagaimana antara keluarga dan gereja terjadi keseimbangan. Juga tidak hanya berhenti di sekitar altar, di gereja, tetapi panggilan kita juga sebagai garam dan terang dunia adalah tampil dan terlibat dalam kehidupan masyarakat. Inilah panggilan pelayanan itu. Bagaimana diwujudkan secara seimbang sebagai pribadi putra dan putri Bapak yang dikasih mewartakan kerajaan Allah dimanapun kita berada seperti Yesus melakukannya. Maka Bapak Ibu dan Saudara-saudari ini yang ingin saya tawarkan dalam permenungan pada malam hari ini sebuah refleksi singkat dan sederhana barangkali. Lalu dari Bapak Ibu yang mau berkenan menambahi atau menseringkan berdasarkan dari apa yang dialami silahkan. Maka terima kasih semoga ini menyegarkan semoga ini membantu kita untuk terus bertumbuh di dalam iman dalam kehidupan menggereja sebagai putra dan putri Bapak yang setia. Setia kepada Bapak yang mengasihi kita setia kepada kehendaknya. Demikian terima kasih Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih Pastor. Renungan yang sangat luar biasa. Indah. Sangat menarik dalam kehidupan kita dimana kita sudah dibaptis sebagai anak yang dikasihi oleh Tuhan. Kita harus setia kepada Bapak di surga dan kita tidak menggadaikan anak sebagai identitas anak Allah dengan keadaan dunia zaman sekarang. Begitu ya Pastor. Ya. Terima kasih ya Pas. Rangkumannya.